Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menjelang Ramadan 1445 Hijriah, para penjual daging sapi musiman bermunculan di sepanjang jalan wilayah kota Bengkulu. Dalam sehari setidaknya ratusan kilogram daging sapi laku dibeli warga. Sejak pagi hari, pedagang daging sapi musiman sudah menjajakan dagangan mereka di pinggiran jalan Kalimantan, kota Bengkulu. Pedagang daging musiman ini memang rutin berjualan di kawasan ini, mulai dari hamil tiga Ramadan. Untuk harga daging sapi, dijual dengan harga berbeda tergantung dengan kualitas daging, mulai dari 140 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah. Para pedagang mengaku dalam satu hari, mampu menjual setidaknya satu ekor sapi dengan total ratusan kilogram. Meskipun mampu menjual ratusan kilogram daging, para pedagang merasa omset untuk penjualan di tahun ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Argo dagingnya 14, 140 ribu rupiah. Ini mulai kapan kita jualan di tinggal ini? Gak lama kalau jualannya. Emang tiap tahun? Emang tiap tahun kami jualan. Waktu Ramadan ini mulai kapan? Dua hari nak kuasa, dua hari lagi nak lebaran kami jualan. Artinya baru mulai kemarin? Iya. Emang tiap tahun? Emang tiap tahun. Tapi sehari-harinya itu kita di pasar. Oh di pasar. Iya. Di pasar karena buka cabang disini. Hilang Ramadan ini mulai kapan baru jualan? Kemarin atau? Sudah tiga hari, Pak. Sudah tiga hari. Lalu untuk sekali motongnya berapa banyak, Pak? Tergantung, Pak. Ada kadang sekor, kadang dua. Tapi mayoritas sekarang ini sekor. Itu satu hari, ya? Satu hari. Kadang gak habis juga. Selain mendekati Ramadan, para pedagang daging musiman ini juga akan kembali berjualan mendekati lebaran Idul Fitri mendatang. Tim Liputan, TVRI Bengkulu, melaporkan.